Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan kuliah atau kuliah ventilasi tambang dengan materi pengendalian kuantitas. Pengendalian kuantitas udara. Kalau pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah dikenalkan dengan parameter-parameter kualitas udara khususnya di dalam tambang bawah tanah. Jadi memang di dalam aspek-aspek propertis suatu udara itu ada kualitas yang harus kita ketahui bahwa memang di dalam udara tambang terkandung gas-gas, kemudian debu-debu. Itu harus dikenali. Kita harus mengenali karena memang setiap jenis tambang yang tentunya mempunyai komoditi yang berbeda-beda, dia akan memiliki karakteristik kualitas udara yang berbeda. Pada hari ini kita akan membahas tentang kuantitas udara. Jadi nanti di dalam kita mengendalikan kuantitas udara, kita sangat banyak berbicara tentang head loss. Kemudian juga tentang turbulensi udara, itu akan nanti dijelaskan. Oke ya, jadi kalau kita berbicara tentang kuantitas udara, jadi kita juga berbicara tentang aspek psikometri. Jadi psikometri bagaimana perilaku udara dan karakteristik udara pada khususnya mempelajari tentang propertis kelembapan udara. Jadi kalau kita bilang kelembapan, kelembapan itu adalah parameter yang berbeda dengan temperatur. Jadi kalau kita bilang kelembapan udara atau disebut juga dengan relative humidity, itu adalah darah kering yang bercampur dengan kuap air. Jadi mengapa kita sangat harus memperhatikan aspek-aspek psikometri, karena memang di dalam pambang itu aspek-aspek kenyamanan untuk para pekerja juga sangat harus diklaritaskan. Jadi bagaimana apakah dia kepanasan atau juga dia sebaliknya, itu sangat harus diperhitungkan. Jadi dengan kita mengkaji aspek psikometri, diharapkan proaktivitas aktivitas penambangan itu bisa lebih ditingkatkan. Jadi kalau kita berbicara tentang panas, jadi kalau panas di dalam satu pambang itu banyak sekali faktor. Salah satunya adalah the rock nose of the rock surface. tingkat kekasaran dinding batuan pada suatu pambang itu sangat mempengaruhi dari psikometri. Jadi suatu panas, tingkatan panas di daerah pertambangan. Jadi kalau kita bilang ada yang tingkat kekasarannya tidak terlalu kasar, ada yang sangat kasar, ada mungkin dia yang dinding batuannya dia cenderung tidak mempunyai kekasaran atau sangat halus, itu mempengaruhi dari tingkat panas, panas di dalam pambang bawah tanah. Kemudian shape and size of airway, jadi bagaimana bentuk dan juga ukuran dari lubang udara. dalam hal ini bisa mungkin lubang bukaan tambang, kemudian bentuk dan ukuran tangan itu bisa berbeda-beda. Kemudian air volume flow, jadi bagaimana volume yang diberikan terhadap suatu front itu apakah sudah cukup atau tidak. Jadi kalau udara, volume udara atau debit udara yang dimasukkan itu tidak ideal, maka front penambangan itu akan menjadi sangat panas. Ini tidak nyaman. Kemudian juga inclination of airway, jadi bagaimana tingkat dari kelandayan suatu lubang bukaan. Kemudian yang terakhir adalah umur dari lubang bukaan itu sendiri. Jadi apa hubungannya antara efisiensi kerja para pekerja ditambang terhadap temperatur efektif. Jadi di sini disebutkan bahwa efisiensi kerja seseorang bergantung langsung kepada temperatur ambience. Berarti kalau kita bilang temperatur ambience adalah temperatur sekitar. Temperatur di mana para pekerja itu bekerja di dalam tambang. Atau kita sebut dengan temperatur lingkungan sekitar. Jadi efisiensi seseorang pekerja itu bergantung langsung dengan temperatur mbh-nya. Dan akan berkurang atau menurun bila temperaturnya berada di luar rentang 68-72 derajat Fahrenheit. mulai di luar range 68 dia sudah mulai mengalami penurunan kerja. Jadi mungkin apakah dia sulit bernapas apakah dia merasakan ketidaknyamanan ini sangat mempengaruhi efisi kerja terutama para pekerja yang bekerja di khusus pada areal front penambangan atau kita sebut juga dengan stoke kalau di dalam tambang biji. Jadi apakah fisikometri hanya berhubungan dengan temperatur? Tentu tidak. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau kita berbicara tentang fisikometri itu tidak hanya temperatur tetapi juga parameter-parameter yang berhubungan dengan kelembapan kemudian dengan tingkat kelembapan udaranya kemudian bagaimana tingkat saturasi udaranya dan lain-lain. Jadi jawabannya adalah salah satunya salah satu parameter yang sangat-sangat diperhitungkan dalam fisikometri khususnya di dalam tambang bawah tanah adalah relative humidity atau kita sebut juga dengan kelembapan relatif jadi ini adalah beberapa nanti bisa Anda baca beberapa properties yang hadir pada ilmu fisikometri yang pertama adalah barometric pressure dimana itu adalah tekanan atmosfer dan juga dry bulb temperatur jadi temperatur yang diindikasikan oleh termometri yang sifatnya kering jadi ini kalau kita bilang ini bisa di 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 dihitung berdasarkan temperatur konvensional yang beredar kemudian wet bulb temperatur digunakan juga untuk menghitung kelembapan jadi ini biasa untuk menghitung temperatur wet bulb atau temperatur basah jadi kalau dry bulb ini temperatur kering kalau wet bulb ini temperatur basah jadi fungsinya adalah untuk juga untuk menghitung menghitung bagaimana kelembapan udara dari termometer basah jadi biasa dalam penggunaannya itu diberikan di termo tersebut kain basah atau sesuatu material yang basah ini juga ada due point humidity ratio dan juga kelembapan relatif yang akan jadi concern kita ini juga ada yang lain-lain juga ada spesifik volume juga ada kita juga bisa menghitung enthalpy ini saya bilang jadi ketika kita ingin menghitung kelembapan udara di dalam suatu tambang bawah tanah kita harus mengetahui parameter-parameter di dalamnya dalam menghitung kelembapan tersebut yang pertama adalah temperatur bola kering yang sudah sebenarnya sudah dibilang jadi temperatur udara yang diukur menggunakan termometer yang terkena udara bebas namun terjaga dari sinar matahari dan embun suhu bola kering adalah temperatur yang biasa dianggap sebagai suhu udara dan memang suhu termodinamik sebenarnya jadi memang kalau kita bilang temperatur bola kering ini adalah temperatur yang melambangkan temperatur manual temperatur yang real dari suatu ruangan atau dari suatu medium kemudian ada juga wet bulb temperatur disebut juga dengan temperatur bola basah yaitu suhu bola basah jadi sesuai namanya wet bulb suhu ini diukur dengan menggunakan termometer yang bulb dilapisi dengan kain yang basah jadi bukan kain juga apapun bisa dililit dengan material yang basah kemudian dengan kain yang basah tersebut dialiri oleh udara yang ingin diukur suhu jadi memang kita ingin melihat dari bagaimana sih perpindahan kalor yang terjadi dari udara ke kain basahnya itu jadi nanti parameter-parameter ini akan kita gunakan dalam menentukan kelambapan kreatif jadi biasanya ini salah satu ilustrasi dari penggunaan dari termometer yang dimana dalam satu termometer ini dalam satu alat ini terdapat dua ada termometer bola basah kemudian termometer bola kering jadi memang pada termometer suhu bola basah itu termometer yang itu diberikan kain walaupun sebenarnya termometer yang digunakan adalah termometer yang hampir sama seperti sama ya malahan jenisnya dengan termometer bola kain tetapi dia di bagian ujungnya diberikan kain yang basah kemudian dilakukan putaran beberapa kali kemudian dibaca hasilnya jadi ini adalah kurva psikometri jadi di dalam kurva ini akan banyak sekali properties-properties yang bisa kita hitung salah satunya adalah yang saya bilang tadi relative humidity yang sangat berguna untuk mengetahui tingkat kenyamanan dari para pekerja dari tingkat kelembabannya kemudian juga ada spesifik volume kemudian ada tingkat moisture-nya tingkat kadar air di dalam udara kemudian yang ini yang saya bilang tadi adalah termometer basah termometer basah ingat kurva kemudian ada dry bulb temperatur kering jadi ketika kita ingin menghitung menghitung suatu tingkat kelembabannya atau relative humidity kita harus mengetahui nilai-nilai dari temperatur bola basah temperatur bola basah kemudian temperatur bola kering temperatur bola kering ini yang garis ke atas garis ke atas kalau ini sudah jelas jadi nanti tinggal di di plotting saja nanti di plotting hasil dari kita 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 tandai dulu berapa white bulb nya disini bisa dilihat nilainya disini kemudian ditambah lagi dengan temperatur basah berapa kemudian ditandai kemudian hasil dari tingkat hasil dari plotting dari nilai antara temperatur bola basah dengan temperatur bola kering itulah yang merefleksikan relative mobility nya atau tingkat kelempatannya dan juga tidak hanya itu kita bisa banyak sekali menghitung ada temperatur saturasinya kemudian tingkat energi entaltinya berapa jadi dalam suatu kurva ini banyak sekali yang bisa khususnya parameter parameter psikometri nah ya jadi kalau kita berbicara tentang suatu aliran udara jadi kita akan mengenal dengan namanya hambatan dan juga ada yang bilang dia menghasilkan losus jadi memang sepanjang apa yang kita berikan udara yang kita berikan di awal sepanjang bukaan tambang itu sepanjang perjalanan itu akan mengalami kehilangan jadi udara yang kita masukkan di awal itu belum tentu itu yang akan kita terima di akhir lubang bukaan karena memang secara genetik atau secara alamnya proses-proses tersebut akan mengakibatkan kehilangan energi atau bisa juga kita kehilangan dengan debit itu disebut juga dengan head loss head loss kalau kita bilang head loss banyak sekali faktor dia juga terjadi akibat adanya perbedaan price price difference jadi di setiap lubang bukaan itu akan mengalami perbedaan tekanan yang berbeda-beda ini yang dipengaruhi oleh head loss jadi apa saja komponen dari head loss atau apa saja pembagian head loss itu jadi kalau kita bilang head loss head loss itu dibagi menjadi dua ada friction loss yang pertama adalah friction loss dan kedua adalah shock shock loss kalau friction loss dia adalah loss loss atau kehilangan energi udara yang dihasilkan oleh dinding atau kita bilang dengan dinding dari dak dinding dari dak tersebut jadi seperti yang saya bilang tadi tingkat kekasaran dari lubang bukaan itu sangat yang pengaruhi nanti akan dijelaskan di slide berikutnya jadi lubang bukaan yang smooth yang halus itu sangat berbeda dengan lubang bukaan yang kasar kemudian juga lubang bukaan yang materialnya mungkin beton itu berbeda dengan lossesnya dengan lubang bukaan yang mungkin diberi penampang kayu itu ada semua kalau saya tanya nanti bisa dilihat di akhir jadi akibat tingkat kekasaran dinding media medium atau tingkat kekasaran dinding dari lubang bukaan itu dia bisa menghasilkan kehilangan udara atau kita sebut dengan friction loss kemudian yang kedua selain friction loss ada namanya shock loss jadi ini sedikit walaupun hampir-hampir mirip tapi sebenarnya dia berbeda apa arti shock loss jadi shock loss adalah losses atau kehilangan energi udara yang dihasilkan oleh perubahan aliran udara jadi kalau yang pertama tadi dia tingkat kekasaran dinding the rockness dinding dari lubang bukaan atau tunnel dan sebagainya kalau shock loss dia lebih dipengaruhi oleh bagaimana karakteristik bentuk dari penampang atau bukaan itu sendiri jadi ada ya jadi mungkin tiba-tiba suatu tunnel itu ada perubahan ukuran kemudian membesar kemudian mengecil kemudian pada dak juga tiba-tiba ada percabangan ada belokan kemudian ada dak ada yang ada yang besar kemudian menjadi ada percabangan kemudian kembali lagi menjadi satu cabang nah itu itu mengakibatkan adanya kehilangan udara yang muncul jadi walaupun walaupun memang tujuannya memang dak itu dibuat bercabang-bercabang juga fungsinya juga sebagai pengendalian distribusi pengendalian distribusi udara jadi supaya udara bisa lebih terdistribusi ke tempat yang diinginkan tetapi secara alamnya ini menghasilkan dampak yang menghasilkan dampak yaitu penurunan kehilangan energi udara jadi bisa kita lihat jadi friction loss jadi memang friction loss ternyata memang dia memegang peranan penting jadi dari total kehilangan yang terjadi itu 70-90% diprediksi dari friction loss jadi memang faktor-faktor friction loss memang lebih apa ya sering diperhitungkan karena dia apa dianggap dia lebih penting ya dari shock loss ini ya jadi dalam menghitung menghitung head loss ini bisa digunakan persamaan-persamaan dengan propertis L panjang diameter itu berapa diameter lubang bukaan kemudian V itu adalah bagaimana kecepatan udara yang dimasukkan ke dalam lubang bukaan tersebut kemudian F jadi F adalah coefficient friction atau kita bilang dengan coefficient gesekan jadi friction itu gesekan jadi memang costanta costanta material ginding tambang itu memang sudah dibakukan sudah ada costanta ini bisa Anda baca nanti faktor-faktor gesek atau fraction factor jadi beda-beda jadi tambang sedimenter kemudian smooth line jadi smooth line ini biasanya bisa juga daerah-daerah atau spot-spot di dalam tambang yang sudah diberikan penyangga kemudian ada sedimented dan batuan beku dan juga ini timber jadi kayu jadi mungkin di daerah tersebut penyangganya berasal dari kayu jadi sangat jenisnya banyak jadi nanti bisa dilihat di referensi di McElroy ini memang banyak sekali kemudian dibagi lagi jadi ada bagaimana tingkat kekasaran permukaannya apakah dia dari tingkat bengkok sedikit bengkok sangat bengkok ini semua terdapat 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 jadi berbeda dengan shock loss kalau shock loss dia terjadi akibat dari adanya perubahan arah aliran dalam saluran atau luas penampang dan merupakan tampahan terhadap vision loss jadi memang besarnya memang hanya sekitar 10-30 dari head loss jadi memang dia dari total head loss dia memang relatif sedikit jadi kalau kita berbicara tentang shock loss dia memang fokus ke bagaimana bentuk dan ukuran bagaimana karakteristik bentuk dan ukuran penampang medianya bagaimana lubang mukanya bagaimana tunnelnya itu sangat berpengaruh bisa dilihat ini persamaan ketika kita ingin mencari head loss jadi ini ini adalah permulaannya jadi sangat berbeda jadi ada yang lubang bukaan mungkin yang bengkok tetapi dia tidak tajam kemudian dia ada yang bengkoknya sangat tajam kemudian ada pembesaran medium kemudian pengecilan kita tinggal melihat saja bagaimana karakteristik tambang karakteristik dari medium di dalam tambang itu seperti apa ini juga jadi selain bagaimana bentuknya juga dari percabangan tingkat percabangan lubang permukaannya dia sangat mempengaruhi ini bisa dilihat juga dibagi-bagi juga kita tinggal sesuaikan saja karakteristik seperti apa jadi memang kalau kita bilang shock loss itu sangat mempengaruhi ini jadi berimplikasi juga ke sisi negatif ketika suatu lubang bukaan itu memiliki karakteristik yang sangat kompleks dimana dia sangat terdapat perbedaan perbedaan ukuran dari lubang bukaannya apabila dia tidak mendapat treatment ventilasi yang baik ini bisa mengakibatkan ledakan terutama pada tambang bawah tanah batu bara itu sangat mempengaruhi kemudian jadi selain kita tadi menghitung head loss mengetahui konsep head loss kita juga harus tahu pola aliran jadi pola aliran udara jadi dengan mengetahui pola aliran udara kita bisa mengetahui bagaimana karakteristik dari udara di dalam tambang tersebut untuk mengetahui pola aliran udara ini kita menggunakan konsep dari renal number bisa dilihat disini tingkat dari keteraturan jalannya suatu udara itu bisa dilambangkan dengan head loss dengan bilangan renal jadi apabila dia laminar aliran udaranya berjalan secara laminar laminar ini berarti dia secara teratur tidak berantakan aliran udaranya dia itu dilambangkan dengan bilangan renal yang kurang dari 2000 jadi kalau dia mulus udaranya lancar itu kurang dari 2000 ketika dia sifat udaranya tersebut atau sifat aliran udaranya tersebut bersifat turbulent itu nilai bilangan renolen lebih dari 4000 ketika ketika dia nilainya itu 2000 sampai 4000 maka dia termasuk dengan fase transisi jadi transisi antara turbulent dan juga laminar ini bisa dilihat jadi memang aliran laminar dan turbulent mungkin kita yang pernah naik pesawat mungkin sudah merasakan bagaimana impact atau dampak dari aliran turbulent yang mengakibatkan pesawat itu agak bergoyang jadi memang kita di dalam suatu tambang udara kita memang menginginkan udara yang laminar diusahakan laminar walaupun pada kenyataan kita tidak bisa menghindari aspek-aspek yang saya bilang tadi ada aspek shock loss aspek production loss dimana itu bisa membuat aliran tersebut jadi aliran turbulent jadi maka dari itu memang kita harus sebisa mungkin semaksimal mungkin untuk mengetahui mengetahui material-material apa saja yang memiliki tingkat losses yang sangat rendah tentunya juga memperhitungkan dari aspek keselamatan juga materialnya ini bisa Anda baca ini merupakan perhitungannya jadi sebuah ventilasi shaft itu berdiameter 5 meter yang dilewati oleh aliran udara itu sebesar 200 milimeter kubik per second dengan berat jenis 1,2 kilogram per meter kubik dan juga temperaturnya 18 celcius jadi tentukanlah bilangan renol atau pola aliran udara di dalam setabang tersebut jadi kita pertama-tama kita harus mengetahui aspek-aspek dari fiskositas karena memang bilang renol ini sangat dipengaruhi oleh tingkat ketahanan suatu aliran udara untuk bergerak salah satu dilambangkan dengan fiskositas atau disebut juga dengan fiskositas dinamik fiskositas dinamik nah itu jadi untuk mengetahui fiskositas dinamik kita harus mengetahui dari tingkat nilai 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 temperatur bagaimana nilai temperatur di dalam tambang tersebut kemudian dimasukkan termeter kemudian dapatlah kemudian baru dimasukkan ke air velocity jadi bagaimana tingkat tingkat dari pola aliran udara jadi banyak yang mengatakan kalau ini disebut juga dengan fiskositas kinetik kemudian dimasukkan berapa debit udaranya kemudian karakteristik penampangnya seperti apa luas penampangnya cross sectionnya jadi ini bisa berbeda-beda jadi tergantung bagaimana bentuk lubang bukaan tampang kita jadi enggak selalu bentuknya diameter lingkaran enggak selalu seperti itu jadi disesuaikan dengan apa bentuk medium kita kemudian dari hasil keduanya itu baru dimasukkan ke rumus renol dengan memperhatikan berjenis kemudian fiskositas kinetik diameter dan juga fiskositas dinamis kemudian dapatlah bilangan renolnya jadi bisa disimpulkan bahwa aliran udara pada ventilasi tambang tersebut sifatnya turbulent jadi sekian kuliah dari saya semoga bermanfaat saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati